Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Tahun 1911 penggembalaan di seluruh Sumatera diserahkan kepada Ordo Kapusin dari Belanda Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tahun 1912 sampai 1921 2. Masa Penyamayan Pada tanggal 11 April 1921 Monsignor Matthias Pranz diangkat menjadi superior prekularis Kapusin Sumatera Dan pada tanggal 23 April 1921 Diangkat menjadi prekularis Kapusin Sumatera untuk menggantikan Monsignor Liberatus Clutes Terbosan pertama yang dilakukan adalah pembagian daerah misi di Sumatera Prefektur Padang diserahkan kepada Kapusin Prefektur Pangka dan Belitu Prefektur Pangka dan Belitu diserahkan kepada Kongregasi SSCC Prefektur Bengkulu kemudian menjadi Palembang diserahkan kepada Kongregasi SCY Masing-masing prefektur Masing-masing prefektur dikelola oleh Perdo tersebut Prefektur Padang dibagi atas 3 stasi 1. Padang, 2. Medan, dan Kota Raja Aceh Pada tahun 1941 Vatikan memutuskan untuk memindahkan tahta fikariat apostolik dari Padang ke Medan Keputusan ini baru dapat diumumkan dan dilaksanakan sesudah Perang Dunia II selesai Monsignor Brans pindah dari Padang ke Medan pada tanggal 3 Januari 1946 Pada masa ini beberapa Kongregasi masuk ke KAM seperti Kongregasi SFD 1923 Kongregasi FSE 1925 Kongregasi CMM 1927 Kongregasi FJJM 1930 Kongregasi KYM 1933 Kongregasi CDD 1949 Namun sempat keluar dan tahun 2007 masuk kembali Kongregasi KSFL 1954 Monsignor Matthias Brans menjabat dari tahun 1921 sampai 1955 Nah, tadi kita telah menyaksikan masa perintis dan masa penyembayan Selanjutnya kita akan masuk pada masa pertumbuhan, masa pematangan, masa penataan, dan masa pematapan Tiga, masa pertumbuhan Pada tahun 1955 Monsignor Antonius Ferrerius van den Hoop diangkat menjadi pimpinan vikariat apostolik menggantikan Monsignor Matthias Brans Pada tahun 1961 Pada tahun 1961 433 orang Semua imam yang berkarya berasal dari Ordo Kapusin Sebanyak 52 orang Belanda dan satu orang Indonesia Waktu itu Belum ada satupun Imam Diocesan Ataupun calon-calon Imam Diocesan Tahun 1959 Kongregasi Bruder Budi Mulia masuk ke KAM Baru pada tahun 1965 Baru pada tahun 1965 Ordo Karmel masuk disusul dengan OFM Konventual pada tahun 1968 Dan SCMM pada tahun 1968 Monsignor Antonius Ferrerius van den Hoop menjabat dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1976 4. Masa Pematangan Tahun 1964 Pastor Batak pertama ditahbiskan yakni Pastor Alfred Gontipius Datubara OFM Kapusin Pada tahun 1976 Pucuk Pimpinan Keuskupan Agung Medan diserahkan kepada Monsignor Alfred Gontipius Datubara OFM Kapusin Pada masa beliau mulai diadakan rapat Diocesan Pertemuan Region dan Sinode Diocesan Pada masa ini juga mulai masuk kongregasi lain yang berkarya di Kuskupan Agung Medan Seperti Saferian tahun 1978 OSS Cup tahun 1992 SVD tahun 1995 PKM tahun 1997 OSF tahun 1997 OSC tahun 1997 HAKAR tahun 2000 CMF tahun 2003 ALMA tahun 2004 DSA tahun 2006 SFMA tahun 2006 CAE tahun 2006 dan CSE tahun 2007 Monsignor Alfred Gontipius Datubara OFM Kapusin Menjabat dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2009 5. Masa Penataan Pada hari Minggu 22 Februari 2009 Jabatan Uskup Keuskupan Agung Medan Resmi diserahkan kepada Monsignor Anisetus Bonsu Sinaga OFM Kapusin Setelah menjabat Uskup Koajutor di Keuskupan Agung Medan Sebelumnya beliau adalah Uskup Sibulga sejak tanggal 24 Oktober 1980 Pada masa ini diadakan revitalisasi komisi-komisi, pendirian kevikepan, dan penataan berbagai hal unit subordinasi Kuskupan Agung Medan Termasuk pembanan hukuman paroki Pada masa ini juga dilakukan pemekaran banyak paroki-paroki Dan semakin bertambah kongregasi maupun serikat kerasulan yang berkarya di Kuskupan Agung Medan Seperti SOSFS tahun 2012 SSCC tahun 2012 Dan OCD tahun 2018 Monsignor Anisetus Bonsu Sinaga OFM Kapusin Menjabat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 6. Masa Pemantapan Tanggal 8 Desember 2018 Pastor Cornelius Sipayung OFM Kapusin Ditunjuk oleh Tahta Suci Menjadi Uskup Agung Metropolitan Medan Dan ditahbiskan menjadi Uskup Agung Medan Pada tanggal 2 Februari 2019 Program RIO pada masa awal ini Tentu meneruskan apa yang sudah diawali oleh pendahulunya Beberapa hal yang menjadi fokus pada awal kepemimpinan beliau adalah 1. Bidu atau Basis Integrasi Data Umat Keuskupan 2. Konvensio Skripta 3. Supervisi Paroki 4. Keuangan dan Harta Benda 5. Revitalisasi Katolik Center 6. Pembenahan Yayasan Yayasan Monsignor Cornelius Sipayung OFM Kapusin Menjabat dari tahun 2019 sampai dengan sekarang Saat ini kesukupan Agung Medan mempunyai 57 paroki dan 6 kuasi paroki Keseluruhan berjumlah 63 paroki dan kuasi paroki Stasi sebanyak 1.344 kuah Jumlah imam ada lebih dari 256 orang Yang berkarya di paroki sebanyak 139 orang Yang lain di formasiun Komisi Sekolah Dan unit lain Dan tentu yang sudah pensiun Kesukupan Agung Medan saat ini dilengkapi dengan 13 komisi Dan aneka bentuk karya kerasulat Menurut statistik tahun 2019 Umat Katolik di Kesukupan Agung Medan Sebanyak 99.691 kepala keluarga Atau 536.031 jiwa Ada 30 Ordo dan Kongregasi yang berkarya di Kesukupan Agung Medan Ada 1.536 orang biarawati Dan 51 orang biarawati Saudara-saudari terkasih Semoga panorama singkat Kesukupan Agung Medan ini Menyekarkan kembali kenyataan kita Dan menambah cinta kasih kita Kepada Kesukupan Agung Medan yang kita cintai Jangan pernah melupakan sejarah kesukupan kita Sekian dari atas Jangan lupa nahi Sampai Kepada Kepadaan selamat menikmati